Intro Ditolak calon mertua gara-gara cuma jadi petugas SPBU, dari sini dibilang gak pantas buat anak saya. Terkadang ada orang tua yang begitu terpaku pada kriteria keteria tertentu saat mencedohkan anaknya. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Termasuk ketika memilih calon menantu namun terkadang ada orang tua yang begitu terpaku pada kriteria tertentu saat mencedohkan anaknya. Sehingga sang calon menantu jadi geram dan tidak habis pikir dengan sikap orang tua yang terlalu pemilih. Apalagi jika sikap tersebut disertai dengan kata-kata yang cukup membuat siapa saja yang mendengarnya sakit hati. Seperti yang diperlihatkan dalam video viral yang dibagikan oleh kreator tiktok yang menemakan dirinya anaknya mang oleh berikut ini. Melalui akun Kayla Putri 31, Kayla menceritakan kisah sedih ketika dirinya mendapat penolakan dari calon ibu mertua. Saat itu Kayla sedang bersama sang calon ibu mertua yang begitu ingin tahu tentang pekerjaannya sehari-hari. Awalnya sang calon ibu mertua mengira Kayla bekerja sebagai bidan, namun dia menjawab bukan. Sang calon ibu mertua pun kemudian mencecar Kayla dengan pertanyaan tentang pekerjaannya. Kata ibu mertua, kamu bidan, bukan bu, pegawai bank, PNS, guru atau pengusaha, kata calon ibu mertua. Kayla menjawab singkat, gak semuanya bu. Mendengar jawaban bahwa Kayla tidak memiliki pekerjaan yang dianggap maafan tersebut, sang calon ibu mertua malah kecewa. Tetapi kekecewaan itu ditumpahkan dengan cara yang kurang bijak. Bahkan terkesan menghina dan merendahkan Kayla. Sangat diluar dukaan jawaban dari sang calon ibu mertua tersebut. Jadi hanya pegawai biasa gaji di WUMR, kamu gak pantas buat anak saya, ucap sang calon ibu mertua. Betapa kagetnya Kayla saat mendengar calon ibu mertuanya tersebut. Namun ucapan sang calon ibu mertua tidak membuat Kayla minder, dia bahkan merasa bangga dengan profesinya. Ternyata Kayla bekerja sebagai petugas SPBU. Tiap hari dia bawa bahan bakar seperti pertalip, perbium, dan sebagainya. Unten ibu, kerjaan saya hanya petugas SPBU. Setiap hari bawa pertalip pertama dan solar, kata Kayla dalam akun tersebut. Tapi saya bangga ibu bisa mandiri. Lanjut Kayla dalam postingannya. Postingan ini pun viral membuat peranetisen geram. Karena ibu calon mertua seolah-olah sangat merendahkan pekerjaan gadis tersebut. Netisen juga mengungkapkan berbagai pujian dan dukungan kepada Kayla yang tidak minder dengan pekerjaannya meski dihina calon ibu mertua. Sebenarnya sah-sah saja menentukan calon pendamping yang terbaik untuk anaknya. Namun, sebagai orang tua, kita juga harus bisa memposisikan diri agar tak merendahkan sebuah pekerjaan orang lain. Apalagi orang itu adalah seseorang yang sedang dekat dengan anaknya? Ucap para netizen saling berkomentar.